Kitab Yeremia, Pasal 9 Jika kepalaku penuh dengan air, dan jika mataku menjadi pancuran air, aku akan menangis siang dan malam demi umatku yang telah binasa itu. Jika aku memiliki tempat hanya di Padanggurun, sebuah rumah penginapan bagi orang yang dalam perjalanan, aku dapat meninggalkan bangsaku. Aku dapat menjauh dari mereka, sebab mereka semua tidak setia kepada Allah. Mereka semua telah melawannya. Mereka bersilat lidah. Dustah beterbangan dari mulutnya seperti busur. Dustah, bukan kebenaran, telah bertumbuh di negeri ini. Mereka melakukan dosa demi dosa. Mereka tidak mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Periksalah sesamamu. Jangan percaya pada saudaramu sendiri, sebab setiap saudara adalah penipu. Setiap sesama adalah pemfitnah. Setiap orang menipu sesamanya. Tidak ada yang mengatakan kebenaran. Orang Yehuda telah melatih lidahnya berdusta. Mereka melakukan dosa, hingga mereka capek untuk kembali. Kejahatan diikuti oleh kejahatan, dan dustah diikuti oleh dustah. Orang-orang itu tidak mau mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi, Tuhan yang maha kuasa mengatakan, pekerja memanaskan logam dalam api untuk melihat apakah itu murni. Aku akan menguji orang Yehuda seperti itu. Tidak ada pilihan lain bagiku. Umatku telah berdosa. Orang Yehuda mempunyai lidah seperti anak panah yang tajam. Mulut mereka mengatakan dustah. Semua mereka mengatakan yang baik kepada sesamanya, tetapi mereka merencanakan yang jahat secara rahasia untuk menyerang sesamanya. Aku akan menghukum orang Yehuda. Demikianlah firman Tuhan. Kamu tahu, aku akan menghukum orang seperti itu. Aku memberikan hukuman kepada mereka yang pantas diterimanya. Aku akan menangis untuk gunung-gunung. Aku menyanyikan nyanyian penguburan untuk ladang-ladang yang kosong, sebab semua binatang telah dibawa keluar. Tidak seorang pun yang berjalan di sana sekarang. Tidak ada lagi terdengar suara ternak di sana. Burung-burung telah beterbangan dan binatang berkeliaran. Aku akan membuat kota Yerusalem menjadi tumpukan sampah. Akan menjadi tempat binatang liar. Aku membinasakan kota-kota di tanah Yehuda. Maka tidak ada yang tinggal di sana. Apakah ada orang cukup bijak yang dapat mengerti hal itu? Apakah ada di sana orang yang telah mendapat ajaran dari Tuhan? Dapatkah seseorang menerangkan pesan Tuhan? Mengapa tanah itu rusak? Mengapa tanah itu seperti padang gurun yang tandus, yang tidak dilintasi orang? Tuhan menjawab semua pertanyaan itu. Katanya, Oleh karena orang Yehuda telah meninggalkan ajaranku. Aku telah memberikan ajaranku kepadanya. Tetapi mereka tidak mendengarkan aku. Mereka tidak mengikuti ajaranku. Mereka mengikuti keinginannya sendiri. Mereka keras kepala. Mereka mengikuti Dewa Baal. Nenek moyangnya telah mengajarkannya untuk mengikut Allah palsu. Jadi, Tuhan yang maha kuasa, Allah orang Israel, mengatakan, Aku segera membuat orang Yehuda makan makanan yang pahit. Aku membuat mereka minum air beracun. Aku mencerai beraikan mereka ke tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Mereka akan tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa asing yang mereka dan nenek moyangnya tidak pernah mengenal itu. Aku mengirim orang dengan pedang. Mereka akan membunuh orang Yehuda. Mereka membunuhnya sampai habis. Inilah perkataan Tuhan yang maha kuasa. Sekarang sadarilah apa yang terjadi. Panggillah perempuan upahan untuk meratap pada upacara penguburan. Suruh orang-orang yang pandai untuk tugas itu. Orang mengatakan, Biarlah perempuan itu datang segera dan menangis untuk kita. Kemudian mata kita akan penuh dengan air mata. Dan tetesan air mengalir dari mata kita. Suara tangisan yang kuat terdengar dari Sion. Kami sungguh hancur. Kami sungguh malu. Kami harus meninggalkan negeri kami sebab rumah kami telah binasa. Sekarang rumah kami hanya tumpukan batu-batu. Sekarang hai perempuan Yehuda. Dengarlah pesan Tuhan. Dengarlah kata-kata yang diucapkannya. Ajarlah anak-anakmu, perempuan, bagaimana menangis dengan kuat. Setiap perempuan harus belajar menyanyikan nyanyian penguburan. Kematian telah datang. Kematian masuk melalui jendela-jendela kita. Kematian datang ke tempat kita. Kematian datang kepada anak-anak kita yang bermain di jalanan. Dan kepada anak-anak muda yang berkumpul di tempat umum. Yeremia, katakanlah ini. Demikian firman Tuhan. Mayat manusia akan berserakan di ladang-ladang seperti pupuk. Mayat mereka berserakan di tanah seperti gandum yang dipotong petani. Tetapi, tidak ada orang tersisa yang mengumpulkannya. Demikian firman Tuhan. Orang bijak jangan membanggakan kebijaksanaannya. Orang kuat jangan membanggakan kekuatannya. Orang kaya jangan membanggakan uangnya. Jika seseorang mau bangga, biarlah mereka bangga karena hal ini. Biarlah mereka bangga bahwa mereka telah belajar mengenal aku. Biarlah mereka bangga bahwa mereka telah mengerti bahwa akulah Tuhan yang baik dan jujur. Dan bahwa aku melakukan yang baik di atas bumi. Aku senang atas semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Inilah pesan Tuhan. Waktunya akan datang kapan aku menghukum semua orang yang disunat hanya secara jasmani. Aku berbicara tentang orang Mesir, Yehuda, Edom, Amon, Moab, dan semua orang yang tinggal di Padanggurun. Orang yang ada di semua negeri itu sesungguhnya tidak bersunat. Tetapi orang Israel tidak disunat pada hatinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.